Sudah berumah tangga bahagia dengan sang istri, namun ternyata tiba-tiba ketahuan sang istri berselingkuh dengan ayah kandung si lelaki. Nampaknya jadi berita apalagi, lelaki tersebut adalah seorang anggota pihak kepolisian. Ripka Yanuarius tahu sudah berumur 32 tahun dan sudah menikah dikaruniai tiga orang anak. Dirinya dengan sang istri tinggal di Kupang NTT. Ripka Yanuarius pun berjauhan dengan sang istri karena pekerjaan, dirinya ditugaskan di kota lain dan bisa bertemu anak istri tiga bulan sekali. Meski jauh keduanya pun sering berteleponan dan sering ngobrol. Namun nampaknya sang istri tak mau mengikuti Bipta Yanuarius untuk pergi keluar kota dengan banyak alasan salah satunya sekolah anak-anak. Namun belakangan ada yang mengajal di hati Ripka Yanuarius. Saat dirinya tengah berteleponan bersama sang istri, Yanuarius merasa sang istri buru-buru ingin menutup teleponnya. Ingin mengakhiri percakapannya dengan sang suami. Saat itu pun Bipka Yanuarius bertanya kepada sang istri ada apa, namun sang istri hanya menyebutkan ada perlu. Bipka Yanuarius pun nampak seakan menutup telepon. Namun tiba-tiba mendengar sang istri bersuara desahan. Saat itu Bipka Yanuarius menyangka kalau sang istri lupa menutup telepon. Namun apa yang dilakukan sang istri hingga ada suara desahan. Tak enak hati akhirnya Bipka Yanuarius memutuskan dirinya cuti dulu di kesatuannya meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Saat ingin pulang ke rumah pun Bipka Yanuarius tak memberitahu sang istri seakan memberi kejutan kepada keluarganya. Sesampainya di rumah Bipka Yanuarius pun diterima oleh semua orang. Bipka Yanuarius merasa tenang kalau di rumah dirinya kan memang dengan tiga anaknya. Sebelah rumah Bipka Yanuarius, rumah orang tua Bipka. Jadi nampaknya tak ada yang ditakutkan. Dirinya harusnya percaya kepada sang istri. Saat baru saja menenangkan diri untuk percaya kepada sang istri, tiba-tiba malam hari sang istri berserita kalau dirinya tengah hamil. Sontak saja Bipka Yanuarius kaget kalau dirinya memang tidak pulang tiga bulan. Namun sang istri ternyata sudah hamil satu bulan lebih. Bipka Yanuarius pun makin penasaran dirinya langsung ke rumah sakit. Dan dinyatakan Bipka Yanuarius sudah tidak sehat, sudah dipastikan lemah untuk mempunyai keturunan lagi. Makin bingung Bipka Yanuarius meminta sang istri untuk jujur terkait permasalahan ini. Mengingat dirinya sudah tak pulang tiga bulan, bahkan kondisinya memang tak bisa hamil lagi. Dengan penuh kemarahan Bipka Yanuarius menginginkan sang istri jujur siapa lelaki selingkuhannya, siapa yang sudah menghamil sang istri saat Bipka Yanuarius pergi bekerja. Padahal di rumah mereka, mereka pun berselebahan dengan keluarga orang tua Yanuarius. Setelah mendapatkan paksaan dari sang suami Bipka Yanuarius, akhirnya sang istri pun jujur kepada sang suami. Kalau selama ini ternyata dirinya sudah berselingkuh dengan ayah kandung Bipka Yanuarius, bahkan kini dirinya hamil anak ayah Bipka Yanuarius. Kaget, bak tersambak petir, Bipka Yanuarius pun makin ngambak saat iduririnya langsung menyiksa sang istri dan langsung membawa senjata tajam menikamkan kepada sang istri. Bipka Yanuarius nampaknya tak bisa mengendalikan dirinya karena merasa dibohongi oleh istri sendiri. Kaget dan bingung melihat sang istri sudah tak bernyawa lagi Bipka Yanuarius yang panik nampaknya lebih memilih kabur dengan motornya dan meninggalkan sang istri yang sudah tak bernyawa. Keesokan paginya di subuh hari saat salah satu anak Bipka Yanuarius mau bersekolah, anak Bipka Yanuarius menemukan sang ibu sudah tergeletak di lantai berlumuran darah saat itu. Saat itu sang anak pun menjerit istri sehingga para tetangga datang, salah satunya itu neneknya sendiri, ibu dari Bipka Yanuarius yang rumahnya bersebelahan. Ibu dari Bipka Yanuarius melihat menantunya sudah tak bernyawa langsung saja lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun tak lama datang dan langsung membawa jasad sang istri Bipka Yanuarius ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Mengingat sebelumnya ada Bipka Yanuarius, kini pihak kepolisian mencurigai Bipka Yanuarius pelakunya dan akhirnya mencari Bipka Yanuarius yang memilih kabur. Bipka Yanuarius kabur dan dirinya berkeliling, kabur pun dirinya tak mau tidur di rumah warga karena takut ketahuan hingga kabur di pinggiran pantai. Bipka Yanuarius pun nampak kebingungan hingga akhirnya tiga minggu kemudian dirinya diamankan di salah satu perumahan warga. Saat itu Bipka Yanuarius tak membantah dan tak melawan dirinya mengungkapkan kalau iya dirinya adalah pelakunya. Dan menyesal karena kini dirinya harus berjauhan dengan ketiga anaknya, bahkan ketiga anaknya kini sudah tak ada mama. Pengakuan Bipka Yanuarius sendiri ngamuk kalau dirinya cemburu kalau sang istri hamil, anak ayahnya sendiri. Dan ternyata selama ini sang istri berselingkuh dengan ayah Bipka Yanuarius. Pertua dengan menantu berselingkuh hingga hamil, Bipka Yanuarius kini diadili. Persidangan berjalan hingga beberapa kali, Bipka Yanuarius diponis 15 tahun penjara. Bahkan dirinya pun dipecat dari kedinasannya. Sementara ketiga anak Bipka Yanuarius dirawat oleh keluarga Bipka Yanuarius. Bajak yang bertanya-tanya bagaimana kabar dari ayah Bipka Yanuarius, namun sang ayah tak mau diwawancara, bahkan sang ayah pun tak peduli dengan pemberitaan yang ada.